Intro Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah 35.747,50 km persegi. Atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur dan berpenduduk sebanyak 253.847 jiwa. Hasil sensus penduduk Indonesia 2020. Dengan kepadatan 4,74 jiwa per km persegi dan pertumbuhan penduduk selama 4 tahun terakhir rata-rata, 4,08 persen setiap tahunnya. Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari 18 kecamatan dengan 139 desa. Secara administratif, Kabupaten Kutai Timur berbatasan dengan Sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Berau. Sebelah selatan, berbatasan dengan kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dan kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kertanegara. Sebelah timur, berbatasan dengan Selat Makassar. Dan sebelah barat, berbatasan dengan kecamatan Kembang Janggut dan kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kertanegara, serta Kabupaten Malinau. Salah satu perusahaan terbesar yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Kaltim, adalah perusahaan pertambangan batubara yang berlokasi di Sangata, yang mengelola salah satu pertambangan open pit terbesar di dunia. PT. Kaltim Primacol, KPC, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan pemasaran batubara untuk pelanggan industri, baik pasar ekspor maupun domestik. Sebagai perusahaan yang juga peduli dengan pendidikan, PT. Kaltim Primacol pada tahun 1991, mendirikan Yesan Pendidikan Prima Suarga Barat atau YPPSB sebagai kebutuhan pendidikan untuk anak karyawan. Selanjutnya, memberikan dukungan dan melengkapi proses kegiatan belajar-mengajar, serta meningkatkan berbagai kegiatan literasi di sekolah, YPPSB memberikan layanan literasi melalui Prima Baca Perpustaka. Kehadiran Prima Baca sebagai Perpustakaan Yesan Pendidikan Prima Suarga Barat atau YPPSB adalah solusi tepat untuk memenuhi hobi dan keinginan para pembaca buku, khususnya di lingkungan YPPSB. Prima Baca saat ini mempunyai koleksi kurang lebih 40 ribu judul. Semua terbagi untuk berbagai usia, mulai dari balita, anak-anak, remaja hingga dewasa, untuk seluruh siswa, guru, serta pegawai di lingkungan YPPSB. Dengan memegang visi mengoptimalkan Prima Baca sebagai pusat literasi yang informatif dan dinamis, Prima Baca selalu hadir dengan berbagai terobosan inovatif, terutama di masa pandemi ini. Saat ini Prima Baca mempunyai berbagai buku atau koleksi terbaru yang bisa dipinjam melalui dua program unggulan, yakni E-Purpose, Smart Library, dan Prima Baca Drive-Thru. Event dua mingguan online selalu kami hadirkan melalui LCC, Liburan Cerdas Ceria, via Zoom atau Google Meet, dan disiarkan live melalui link YouTube Prima Baca Perpustakaian YPPSB atau Sangata Education Channel, Radio Suara Akademia. Layanan edukasi yang informatif selalu menjadi pilihan utama kami untuk semua pemustaka. Prima Baca Perpustakaian YPPSB Cerdas Membangun Bangsa